Pasukan TNI Polri melakukan penyisiran dan olah TKP di Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua dan berhasil mengevakuasi dua jenasa warga sipil. Keduanya dievakuasi dari kampung Nipu Rolomi, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak pada Jumat lalu yang ditembak mati oleh kelompok teroris KKB. Kedua jenasa tersebut yaitu Nelius Kogoya dan PT. Namurib telah dievakuasi oleh Pasukan TNI Polri ke Puskesmas, Ilaga. Dan atas penyampaian dari warga sipil atas nama Enos Murib agar jenasa setelah diidentifikasi dapat dikirim ke kampung Nipu Rolomi untuk dikembangkan secara adat dan meminta perlindungan sepenuhnya dari aparat keamanan untuk menjaga warga yang akan mengamankan diri ke kota Ilaga. Sebelumnya pukul 8 waktu Indonesia Timur, tim gabungan TNI Polri dipimpin Kapolres Puncak menuju bandara dan kembali terjadi kontak tembak antara tim gabungan TNI Polri yang dipimpin Kapolres dengan kelompok teroris KKB di mana kontak tembak berlangsung sekitar 3 jam. Pukul 11.30, unit Gakum Ops Nemangkawi melakukan olah TKP terhadap beberapa bangunan yang dibakar diantaranya bangunan ATC Bandara Aminggaru Ilaga, pesawat rusak yang terparkir, 2 unit rumah warga sipil, 1 unit eksavator. Selain itu sekitar 50 orang masyarakat sipil mendatangi Polres Puncak untuk meminta perlindungan karena adanya 3 orang warga sipil yang meninggal dan 3 orang lainnya mengalami luka akibat terkena tembakan kelompok kriminal teroris bersenjata di kampung Nipuralomi, distrik Ilaga Kabupaten Puncak. Dari Timika Papua Natan Making, kontributor Rai News melaporkan.